Salam sejahtera, salam hiburan semua, bertemu kembali dalam channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita terkini Saudara dan saudari semua yang dikasih dalam channel berita ini hari ini saya ingin kongsikan kepada anda satu berita terkini yang saya lihat daripada satu sumber sebelum saya teruskan perkongsian dan berita ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini hari ini kita dikujudkan dengan satu keputusan daripada Yusuf Haslam dan hari ini dia menyatakan bahwa beliau akur dengan kehendaknya Yusuf Haslam izinkan istri jadi penjelah saksi menantu yaitu Putri Sara penerbit popular Datuk Yusuf Haslam memberi keizinan kepada istrinya Datin Patimah Ismail untuk menjadi sebagai penjelah dan saksi untuk menantunya Putri Sara dalam kes injaksi Irak Azhar yang didakwa melanggar perintah mahkamah sebelum ini menurut laporan Cosmo Yusuf Haslam yang berpihak kepada kebenaran yakin dengan keputusan istrinya itu memandangkan dia adalah individu yang paling rapat dengan Putri Sara dan lebih mengetahui apa yang terjadi istri saya telah berpikir tahu dan meminta keizinan untuk beri keterangan selaku penjelah dalam kes tuntutan yang dikemukakan Sara kepada pihak ketiga saya akur dengan kehendaknya karena dia lebih tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga Sara dan Samsul tambahan pula dia berada di rumah sepanjang tempoh itu kami bukan mahu menyebelahi sesiapa tetapi andai anak kami tak gelap tentu kami berpihak kepada yang benar salah tetap salah sekalipun darah daging sendiri ke atas Yusuf Haslam bukan itu saja penurut film yang berusia 68 tahun itu berharap agar mana-mana golongan lelaki jangan mengangkat tangan kepada wanita jelasnya lagi tidak ibu bapa yang mahu melihat rumah tangga anak-anak dalam keadaan berentakan dan berharap segala isu dapat diselesaikan dengan cara yang elok saya tak boleh ulas selanjut dua-dua saya sayang itu anak itu menentu cuma doa yang mampu saya bersama istri terdakan semoga semua ini berakhir dengan baik percayalah tiada ibu bapa yang mahu melihat rumah tangga anak-anaknya berentakan tidak mungkin ada ujarnya lagi terdahulu pelakon putri Sara menedakan ibu mentuanya akan menjadi penjelah dan saksi bagi pihaknya selepas sebutan kes cerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada 7 Mac lalu Saudara dan saudari semua untuk perhatian semua pihak berita ini tidak akan bertanggung jawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca silah pastikan anda berpikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini dan pihak berita Malaysia Kini TV ini juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini segala komen adalah hak dan tanggung jawab anda sendiri jadi jangan lupa like share dan komen video ini dan subscribe channel ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa jadi jangan lupa untuk subscribe dan kepada anda yang baru saja menonton video ini terima kasih saya ucapkan subscribe channel ini supaya dapat berkembang dengan baik dari semasa ke semasa dan itu saja untuk kali ini sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton